Intro Ba' hanya dijadikan batu loncatan Ini alasan dibalik kandasnya hubungan Syahrini dan Anang Hermansyah Anang Hermansyah memang sebelumnya pernah dekat dengan Syahrini Hal itu terjadi lantaran keduanya sangat rahsi menjadi rekan duet bernyanyi Bahkan lagu-lagu mereka selalu hits pada masanya Syahrini yang saat itu masih single digadang-gadang bahkan menjadi pengganti Chris Dayanti saat itu Namun sayangnya hubungan Syahrini dan Anang Hermansyah perlahan menjadi renggang Di saat itulah Syahranti yang menggantikan jadi rekan duet Anang Sekaligus kini menjadi istrinya Syahrini pun akhirnya buka suara soal hubungannya dengan Anang di masa lalu Melalui acara Hotman Paris Show yang diunggah ke Youtube pada tanggal 4 Juli 2018 Jadi 10 tahun yang lalu Bekerja sama dengan masa Anang menghasilkan dua lagu yang cukup fenomenal Saat itu dan itu termasuk sejarah berkarir aku sampai sekarang Dia mengaku awalnya tidak pernah ada niatan ingin berduet dengan Anang 10 tahun yang lalu Kemudian Syahrini juga mengungkapkan seperti apa sosok Anang di matanya Mas Anang itu salah satu musisi hebat tanah air Karena awalnya itu aku mau membeli lagu itu Tidak duet tapi mas Anang bilang lagu ini akan ada nyawanya Kalau kita berduet akhirnya berduetlah kita Dan fenomenal kata Syahrini Justru Anang sendirilah yang menyarankan Syahrini untuk berduet dengannya melalui dua lagu ciptaannya Sedangkan untuk urusan Asmara Syahrini mengaku hubungannya dengan Anang sangat profesional sebagai rekan duet Untuk urusan Asmara kita profesional sih waktu itu Karena berjalannya kerja sama itu hanya 10 bulan Lalu setahunnya itu pemberitanya sampai sekarang Sambung Syahrini Saat mereka tak lagi berduet Berbagai kabar tertakan hubungan Anang dan Syahrini pun ramai di pemberitaan Mulai dari cinta Anang ditolak Syahrini Bayaran Syahrini yang kecil hingga sikap Anang yang berubah dingin Rupanya tudingan tersebut tak sesuai dengan alasan Syahrini memutuskan tidak lagi berduet Dia mengaku ingin mengejar keinginannya untuk bersolo karir yang sudah lama dicita-citakan Karena aku ingin melanjutkan bernyanyi sebagai penyanyi solo Jadi semua sudah jalannya Dia jalan ke kanan aku jalan ke kiri Dia berumah tangga Aku masih berkarir gitu ya Semuanya jalannya baik tambahnya Dari penjelasan Syahrini itu baru diketahui kalau dirinya memang tak ada hubungan apapun dengan Anang di masa lalu Syahrini pun terlihat menanggapi santai pemberitaan tentangnya dengan Anang Hermansyah yang masih tetap ramai Terima kasih telah menonton!